Wah, ketemu lagi nih, Kota Morgan sebelumnya, ketemu lagi di acara kita Hari Day. Nah, Bang Hari pagi ini diundang sama Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan di acara PKK mereka nih. Kita mau tahu banyak segala macam mengenai kegiatan mereka, tapi nih, mohon maaf ya, mohon maaf, tadi Bang Hari nyampe, udah mulai acaranya. Kasian kita ya, terlambat satu momennya dikit aja, mohon maaf. Untuk tahu lebih jelasnya, ikutin saya terus, chikidaw. Nah, tadi saya udah keliling-keliling, sekarang Bang Hari nih, udah ketemu nih, dimana Ketua Harian itu. Lagi sibuk. Gayanya macam pejabat negara, bro. Ayo, 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 tanya itu. Assalamualaikum. Nah, gini nih, Ketua Hariannya yang mana nih? Ini? Wah, luar biasa. Ketua Hariannya kecil-kecil, ganteng, imut-imut, cabai rawit. Jadi gini nih, saya mau nanya, Ketua Hariannya siapa namanya nih, Mas? Bayu. Bayu Zulfia. Bayu? Bayu Zulfia. Bayu Zulfia. Nah, ini kegiatan ini, ya, Mas? Dari hari apa sampai hari apa nih? Ya, untuk kegiatan PKK ini, dari hari Senin sampai Selasa, 1 sampai 2 September 2014. Kegiatannya apa aja nih? Nah, nanti untuk hari pertama memang kita pengalaman sepertarik, dari dekannya, dari wakil-wakil dekan, terus dari sistem informasi dan juga ada YVID. YVID? Apa tuh YVID ini? Baru nih, baru nih? Jadi, dari tahun kemarin, dia kan ada kerjasama-sama terpengsel untuk bagaimana nantinya fasilitas mahasiswa agar, apa ya, agar dalam internet itu lebih mudah. Makanya ada YVID untuk yang ada di FG, pusat di FGP itu. Nah, ini temanya nih, cahaya guru masa depan, ya, terus cahaya guru masa depan, superstar berbudaya. Maksudnya apa tuh? Ya, artinya superstar berbudaya itu, kita menganggap bahwasannya, baru-baru sekarang ada superstar, ada bintang, yang nantinya dikontepkan, dipadukan dengan budaya, dan emang budaya itu yang ini akan tetap direstarikan oleh mahasiswa FG khususnya. Dan juga cahaya masa depan itu, kami yakin bahwasannya mahasiswa sekarang, baru sekarang itu adalah calon guru masa depan. Dan dia adalah, akan memberikan cahaya-cahaya pendidikan, ataupun ilmu pengetahuan, kepada muidnya, nantinya akan diterapkan, ataupun diberikan manfaat kepada orang lain. Nah, dari tadi nih, mas ini serius amat sih ngomongnya ya, coba kita mau nanya-nanya dikit nih, yang santai-santai aja nih mas. Udah makan belum mas? Insya Allah sudah. Udah makan ya, kalau belum saya bayarin loh di sini. Nah, terus, ini acara ini, berapa orang nih masanya nih? Ya, untuk mahasiswa FGP sendiri, itu sekitar 713 orang. 713 orang, 713 mahasiswa ya? 713. Termasuk, belum termasuk ke jalur mandiri? Belum termasuk ke jalur mandiri. Jadi, kalau dihitung-hitung berapa totalnya? Kalau termasuk ke jalur mandiri itu sekitar seribuan mas. Seribuan mahasiswa. Mungkin, dari segala macam ini, semuanya udah dikonsep disemikian hingga ya? Ya. Nah, ini keterlibatan mahasiswa ini gimana nih mas? Apa mahasiswa ini udah diberitahukan sebelum jauh-jauh hari sebelumnya, atau gimana? Ya, jadi, untuk mahasiswa, kita kan ada sekitar 15 lembaga. Jadi, ada waktu rentang selama seminggu, sebulan itu ada sekitar 4 kali atau 5 kali kita rapat. Jadi, memang kita bahas segi demikian rupa untuk masalah PKK ini. Untuk imah-imahnya nanti posisi seperti apa, kan, peran di PKK seperti apa. Karena, untuk emang-imahnya sekarang, kita melibatkan semua imah. Kalau kebiasanya kita hanya melibatkan BEM, kan, nah sekarang semua imah yang ada di atas itu dilibatkan untuk memeriakan PKK. Sebenarnya kan disini ada stand-stand OKA, HMG, imahnya, kan. Dan nantinya, PKK ini tidak terkesan untuk sebagai ajan untuk perpengoncohan, tapi sebagai ajan untuk euphoria ataupun engine with PKK, seperti itu. Serius, serius. Ngomongnya serius banget dari tadi. Iya, saya juga dari tadi menangkapnya bahwasannya intinya, seluruh orang yang hadir disini adalah calon guru-guru masa depan. Nah, gitu aja. Mungkin dari saya terima kasih sebelumnya. Mohon maaf nih ya. Hotemorgan. Nah, dari tadi nih, Bang Hari udah jalan-jalan sama Pak Gubernur. Wah, spesial tuh, momennya spesial. Jalan-jalan sama Pak Gubernur. Sekarang, kita udah ketemu nih sama pejabat-pejabat kampus. Ada Pak Gubernur, ada Wakil Gubernur. Nah, jadi kita ngomong-ngomong banyak, korek-korek, mengenai ini nih, PKK FGIP. Dan tadi saya tuh penasaran, cahaya guru masa depan, superstar berbudaya. Berbudaya. Gimana sih berbudaya itu? Tadi Pak Gubernur sih udah jelasin nih. Tapi saya masih penasaran. Gimana tahu beda ya, kata-kata yang dari Pak Gubernur sama Bu Wakil Gubernur. Kan tidak dapat cimislinya ya. Jadi kita mau tanya-tanya, Pak Gubernur nih, Ibu Wakil Gubernur, namanya siapa? Nama saya Friscila Ulan Tersta, cukup dipanggil Cila. Friscila Ulan Tersta, payah namanya, payah. Panjang kayak ini, berat-berat, betul. Tadi kalau Pak Gubernur, Turingo Adi Irawan, ikatan pria menawan ya. Luar biasa, ikatan pria menawan. Kalau ada hari kurniawan, tiada hari kekurangan nikmat wanita. Wah, luar biasa juga ya. Nah, jadi ini kita udah ketemu Ibu Wagup. Terus kita mau tanya-tanya nih, Ibu. Ini dari kegiatan ini, yang paling ditunggu-tunggu yang mana nih? Semuanya paling ditunggu-tunggu. Karena spesial untuk Maru FF 2014. Semuanya paling ditunggu-tunggu. Jawabannya sama, oke. Satu, betul. Terus, saya mau tanya lagi. Terus, dari kegiatan ini, tentunya memakan banyak dana nih. Buatnya banyak. Dananya dari mana? Dari biaya Maru itu sendiri, oleh Maru dan Tung Maru. Jadi, agak berbeda nih ya, agak berbeda. Agak berbeda. Oke. Terus, yang ketiga. Cahaya guru masa depan, superstar berbudaya. Maksudnya apa? Jadi, maksudnya, Maru-Maru di sini adalah refleksi untuk guru-guru di masa mendatang. Cerminannya mereka pada masa mendatang adalah pada hari ini. Kenapa berbudaya? Sekaligus untuk memperkenalkan budaya Jambi juga. Makanya di sini, Maru-Maru terlihat menggunakan Tung Kuluk. Juga diiring oleh lagu-lagu daerah pada awalnya tadi. Lagu daerah pada awalnya tadi. Oke, oke, oke. Dapat, dapat. Tapi, jawabannya agak beda sih. Baju aja yang sama. Baju aja yang sama ya. Saya yang di bajunya yang agak beda nih. Oke. Perutnya yang terkena. Maaf. Terus, yang dengar-dengar kabar juga nih. Dengar-dengar kabar. Katanya, Pak Gubernur sama Ibu Wakil Gubernur nih udah sering. Sama-sama nih. Katanya, pernah jadi Duta Bahasa juga nih. Nah, yang diharapkan ke depannya nih. Ada nggak adik-adik ini yang prestasinya mungkin bisa melebih kalian atau gimana? Apa sih harapannya ke depannya? Kalau harapannya ke depan pasti semoga maru-maru di sini lebih baik daripada kita ya sebelumnya. Dan tentunya itu berdasarkan passionnya mereka masing-masing. Kalau mungkin di sini kita passionnya suka mengikuti Duta, ajang pencarian Duta. Mungkin bagi maru-maru di sini sesuai dengan passionnya. Misalnya kalau ada yang nyanyi, atau menari, atau bahkan bisa sampai keluar negeri seperti itu. Jelas ini mas, jangan ninggalin generasi yang lemah. Jadi kita nanti kalau tamat harus nyiapin generasi yang buat. Itu bukan kita sekarang. Jangan ninggalin generasi yang lemah. Satu, jangan ninggalin generasi yang lemah. Saya tangkap. Yang kedua, dari acara temanya ini superstar. Ini jangan-jangan nih gara-gara Pak Gubernur sama Ibu Wakil Gubernur suka jadi superstar nih. Oh, ada kaitannya. Ada kaitannya kayaknya nih. Oke. Kalau saya sih temanya nggak jauh-jauh dari makanan kalau saya. Makanan, sesuai. Sesuai. Oke. Terus yang terakhir nih, kepada Ibu Gubernur dan... Terbalik. Bapak dan Ibu. Bapak Gubernur dan Ibu Wakil Gubernur. Yang terakhir nih, ke depannya, mungkin nih adik-adik ini ada yang berminat menjasuk ke BEM. Masuk ke promise tuh, cinta welcome sahabat. Lihat sana. Promise, cinta welcome sahabat. Kalau saya juga welcome sih. Sama siapa aja saya welcome. Oke. Welcome ya. Salah. Itu kan kena aja kita ya. Bahasa Inggris kita kena ya. Oke. Ini yang terakhir. Dari segala macam organisasi nih, baik di internal kampus maupun eksternal kampus, ada nggak saran-saran buat adik-adik maru yang gimana sih? Nah takutnya nih, kan lagi zaman nih, organisasi terlarang, ya kan? Nah itu gimana nih sarannya? Dari Pak Gubernur dulu deh. Iya, kalau saya bilang, kita sebenarnya kan mahasiswa ya. Jadi kalau mendapatkan informasi, jangan hanya dari satu orang. Tapi cari dari orang yang lainnya juga, kemudian juga dari sumber lainnya. Karena apa? Kalau kita cuma dengarkan dari satu orang, biasanya orang yang itu pro sama organisasi yang ini. Kita tanya, kemudian dia buruk-buruknya organisasi yang lain. Nah maka kalau memang kita pengen masuk suatu organisasi, kita cari informasi-informasinya secara akurat. Rasakan sesuai dengan hati, jika tidak cocok, keluar. Jika cocok, lanjutkan. Ini Pak Gubernur nih terakhir nih. Terakhir sebelum saya nanya-nanya banyak ke Ibu Waguk, saya mau tanya. Yang gampang-gampang deh Pak. Pak Gubernur udah mandi? Sudah. Sudah mandi? Sudah mandi? Pagi pagi-pagi kesini, tetap harus mandi dulu, kan? Superstar. Jadi harus mandi dulu. Tetapnya eksis. Eksis, oke. Iya deh. Jadi eksisnya Pak Gubernur ini gak jauh-jauh, tetap mau menjadi superstar ya dari yang lain. Oke, oke, oke. Nah, oke. Kita lanjut. Kemana? Oke. Makasih ya. Oke. Nih. Nih kita dengan Bu Waguk nih. Berdua nih. Luar biasa nih ya kan. Momen berdua nih harus diabadikan. Nah, saya mau tanya. Dari sekian banyak ini nih Bu. Jadi ada yang, adik-adik ini mungkin yang dari program-program studi yang berbeda-beda nih ya. Lalu Mas FK katanya ada 23 program studi ya. Nah, itu dari sekian banyak ini, gimana sih supaya mereka ini gak bosan nih ngedegarin apa-apa aja yang di depan tadi? Supaya gak ngebosan nih? Iya. Oke, jadi disini kreatifnya para panitia di belakang. Jadi mereka menyediakan berbagai macam games-games icebreaking di sela-sela pemateri seperti ini. Jadi nanti sehari ini sekarang lagi pemateri, nanti diiringin dengan icebreaking-nya gitu. Icebreaking? Icebreaking. Icebreaking apaan lah gitu? Tadi boleh juga lihat flashbox sama-sama. Tadi semua baru menggoncangkan balai rukunja. Flash. Gempa lah ya? Iya. Oke. Nah, terus saya boleh, Ibu Agup, saya minta tolong ada gak mahasiswa baru yang bisa kita kepoin nih? Boleh. Ya? Iya, iya, iya. Nah, Bang Hari udah ketemu nih sama siapa nih? Maru FKIP 2014. Nah, waktu pas PKK Universitas kemarin, Bang Hari ketemu yang namanya mahasiswanya Ima, Imao katanya. Nah, sekarang saya mau tanya lagi. What's your name? My name is Renanda Destalofa Anjani. Panjang kali bang. Siapa? Ulang. Renanda Destalofa Anjani. Panggilannya? Nanda. 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 Ananda ya? Oke, Ananda. Ananda nih tau siapa saya? Kedika. Saya Kakandanya ya. Oke. Saya mau nanya mengenai kegiatan ini, PKK FKIP ya. Sebelumnya jurusan apa nih? Jurusan PG Paut. PG Paut. Pendidikan Anak Usia Dini. Saya anak-anak Usia Dini loh. Nah, terus saya mau nanya, bosan gak dari tadi? Oh, tidak. Enggak, Kak. Soalnya bicara... Saya gak mau dipanggil kakak. Saya tidak mau dipanggil kakak. Jangan panggil saya kakak. Panggil saya abang. Oke, Pak. Enggak bosan soalnya kan banyak hal yang baru, kayak tadi kami joget-joget. Itu seru banget menurut saya. Joget-joget seru ya? Seru. Oke. Terus, dari selain joget-joget nih, terus apa-apa aja lagi nih keseruan yang lain nih? Seru punya temen baru, kan. Terus, PKK Fakultas FQP ini beda sama PKK Fakultas yang lain menurut saya, Pak. Soalnya kalau PKK Fakultas lain itu, banyak yang disuruh pakai cross-kaki belang-belang, yang disuruh pakai training, yang disuruh pakai tas karun. Tapi untuk PKK Fakultas kami, enggak ada kayak gitu. Itu menurut saya memang berintrektual untuk FQP-nya. Berintrektual untuk FQP-nya? Oke, oke, oke. Saya mau coba ngetes daya pikir kamu, daya ingat nih. Nama wakil dekan satunya siapa? Siapa lupa, kan? Lupa. Emang, enggak tahu ya. Metod luar biasa. Jadi mahasiswa zaman sekarang, kebanyakan memang lupa ya. Dari yang PKK Universitas sudah saya coba, nama rektor siapa? Lupa. Nama wakil rektor empat siapa? Lupa. Nah, oke. Sekarang saya boleh minta tolong. Saya tolong cariin cowok, ya, yang bisa dibuat agak ketawa dikit. Oke, bang. Tunggu ya. Tunggu ya. Nah, tadi, adik siapa namanya tadi? Ananda, saya kakak Anda. Kananda udah panggil cowok nih. Ganteng, ya. Senyumnya dong. Wah, luar biasa. Senyumnya menawan. Aduhai, manis sekali. Nah, Dek, namanya siapa nih? Rahmat Sugianto. Siapa? Rahmat. Rahmat Sugianto. Rahmat Sugianto. Oke. Rahmat, bosan gak acara yang dari tadi? Enggak juga, lumayan mengasihkan. Enggak juga, lumayan mengasihkan. Berarti ada bosannya? Iya, sesekali sih, tapi kan dikasih icebreaking, jadi tetap semangat. Ngantuk? Sekarang belum. Berarti kemungkinan akan ngantuk ada ya? Oke, oke, oke. Bagus, bagus. Ini, disini program studi apa dapat? Pendidikan Biologi, FKIP. Pendidikan Biologi, FKIP ya. Berarti, temanya, Cahaya Guru Masa Depan, Superstar Berbudaya ya. Jadi, memang kalian ini calon-calon guru masa depan gitu ya. Insya Allah, amin. Nah, terus, dari sekian banyak nih, kegiatan-kegiatan, ada segala macam nih, pengenalan-pengenalan dari pihak BEM-nya, terus ada pengenalan dari, dekanatnya juga ya. Saya mau tanya nih, mau tes, tes kemampuan nih, ya pengingatan. Kayak, ini tadi siapa? Ananda udah diingat. Yang di sana tuh, Pak siapa tuh, wakil dekan satunya? Coba. Wakil dekan satu itu, Bapak, apa, apa, Pak Amiruddin. Amiruddin, Arifuddin? Arifuddin, Arifuddin, ya Arifuddin. Bagus tapi ya. Tapi udah lumayan lah, ada daya ingatnya udah agak bagus lah. Oke, terus, ini, dari tadi nih, dari jam berapa di sini? Dari jam setengah tujuh. Setengah tujuh? Iya, tadi kumpul di luar dulu. Setengah tujuh ya? Setengah tujuh, sekarang udah setengah dua belas. Kalau saya setengah dua belas udah mulai lapar. Perut saya lapar, mau makan saya. Mau makan? Kalau dikasih, Itu dia, itu dia, nggak tahu saya mau mau apa. Udah oke, oke, oke. Jadi, saya mungkin, kepo-kepoin kalian nih, udah cukup banyak nih ya. Udah haus saya dari tadi. Jadi, buat kalian nih, jangan lupa, saksikan hari deh, hanya di infojambi.tv. Ya? Oke, sebelumnya, saya mau bilang makasih. Sya-sya. Harigatuhu rohimas. Gautomorgan. Eh, Gautomorgan itu selamat pagi. Aduh, Sopirol. Hari pedersi. Iya. 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 Saksikan terus, hari deh, hanya di infojambi.tv. Dari tadi nih, kita udah jalan-jalan ke dalam. Udah semuanya, udah kita jalanin. Bang Hari udah lapar. Para pemirsa hadide mania, juga mungkin udah kelaparan. Ayo, kita pulang dulu. Mengisi perut, mengisi baterai sejenak. Dan, ini PKK, Fakultas, Keguruan, dan Ilmu Pendidikan. Saksikan, hari deh, hanya di infojambi.tv. Yuk, kita pulang naik jazz. Terima kasih. Terima kasih.